Ya pemirsa, Gibran Raka-Pubing Raka mengomentari gugatan hasil Pilpres 2024. Gibran bahkan seolah menyindir, jika jagoannya kalah apa minta diulang lagi. Ya, terkait pernyataan Gibran tersebut, pemirsa Direktur Tim Pemenangan Nasional Ganjer Mahfud, Roni Talapesi, menyebut jika Gibran sekolah tidak peduli dengan demokrasi. Sedang gugatan perselesaian hasil pembelian umum atau PHPU akan digelari Mahkamah Konstitusi. Tim Hukum Amin dan TDK Ganjer Mahfud sudah bersiap dengan bertumpuk bukti. Terkait hal tersebut, Gibran Raka-Pubing Raka mengomentari gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim Anies Mohamin dan Ganjer Mahfud. Gibran bahkan seolah menyindir, jika jagoannya kalah akan minta diulang lagi. Jika nomor satu, nomor tiga, ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Kalau pemilu diulang tanpa mas Gibran itu tanggapannya diulang apa? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Gibran menegaskan pasangan cana nomor satu dan tiga agar menempuh jalur yang sesuai apabila keberatan dengan hasil Pilpres 2024. Sementara itu, TPN Ganjer Mahfud merespon ucapan Gibran Raka-Pubing tersebut. Roni Talapesi, selaku Direktur Tim Pemenangan Nasional Ganjer Mahfud, menyebut jika Gibran seolah tidak peduli dengan demokrasi. Menurut Roni, wajar jika pemilu diulang tanpa mengandungkan pasangan Prabowo Gibran. Roni berharap MK mengambuhkan gugatan tersebut. Makamah kondisi akan melakukan sedang perdana sengketa atau persisara sepemilu 24 mulai besok. Dalam tuntutan, Tim Nas Anies Moe Min dan TNK Ganjer Mahfud meminta diselenggalkan pemilu ulang dengan beriskualifikasi Prabowo Gibran. Tim Liputan Ainews melaporkan.